Perampok persenjata api beraksi di minimarket di Kota Bekasi, Jawa Barat. Enam pelaku mengancam karyawan minimarket dengan senjata tajam dan juga senjata api. Satu karyawan minimarket mengalami luka parah. Kawanan perampok persenjata tajam dan bersenjata api beraksi di sebuah minimarket di kawasan Jalan Dewi Sartika, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pelaku diduga berjumlah enam orang datang menggunakan dua sepeda motor melancarkan aksinya. Dua pelaku menunggu di motor sementara empat pelaku lain mengancam karyawan untuk membuka berangkas menggunakan senjata tajam. Akibatnya seorang karyawan minimarket mengalami luka cukup parah pada bagian tangan dan belakang kepala, korban dilarikkan ke RSUD Kota Bekasi untuk penanganan medis. Saya sempat yang benar teriakan seperti orang jatuh atau kecelakaan saja. Itu dari karyawan ya? Pelaku ini sempat masuk ke dalam, saya mendengar cerita dari satu karyawan tersebut. Berapa orang bang jumlahnya? Pelakunya kurang lebih hampir enam orang. Pihak kepolisian belum bersedia memberikan keterangan terkait kasus perampokan minimarket ini. Kasus ini masih dalam penyelidikan Pores Metro Bekasi Kota dan Polda Metro Jaya. Hingga saat ini para pelaku masih dalam pengejaran petugas. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmatidaya, INews melaporkan.